Siapkan! Dan hukum adat di Kalimantan Tengah. Pembentukan Batamat sendiri mengacu pada hukum adat, norma, kaidah, dan keyakinan sosial masyarakat adat Dayak yang meretas kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Diharapkan dengan dibentuknya Ormas Batamat ini mampu melindungi, menjaga, dan mengawal bumi tambun bungai dari pengaruh negatif yang mampu mencederai kehidupan bermasyarakat yang terjaga selama ini. Topat Setiawan, Borne TV